Di tengah situasi pandemi virus corona saat ini, kebersihan menjadi perhatian semua pihak. Terkait hal tersebut, manajemen Hotel Lembang memberikan paket bantuan sembako terhadap tenaga kebersihan di Kabupaten Toraja Utara. Bantuan sembako tersebut diserahkan ke Dinas Kebersihan melalui pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara yang diterima langsung oleh Bupati di Marante Senin kemarin. Walau baru beberapa bulan beroperasi, Meri Lembang selaku pemilik hotel mengatakan perusahaan menyadari saat ini masyarakat membutuhkan kualitas kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, Hotel Lembang berupaya berperan aktif menjadi bagian dari perjuangan masyarakat mewujudkan Indonesia sehat. Sementara Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan seusai menerima bantuan tersebut mengatakan, ini adalah bukti manajemen Hotel Lembang yang peduli terhadap dampak virus corona yang saat ini melanda tanah air. Kalatiku juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen Hotel Lembang atas partisipasinya mengambil bagian dalam penanganan wabah virus corona dengan membagikan sembako kepada tenaga kebersihan di Kabupaten Toraja Utara. Jadi hari ini kami sungguh-sungguh merasa gembira bahwa dinas kebersihan dengan petugas-petugas kebersihan yang sejak jam 4 pagi keluar untuk menyapu dan membersihkan kota kita dan kota Rantepo dan sekitarnya. Hari ini mendapat dukungan belas kasih dari Hotel Lembang. Atas kepedulian ini, bagi kita menanggapi sebagai sebuah kepedulian dan partisipasi yang luar biasa karena mereka-mereka ini itu adalah mereka-mereka yang betul-betul menghadirkan sebuah kesehatan bagi seluruh rakyat Toraja Utara karena satu hari saja mereka tidak bekerja, itu tumpukan sampah di kota Rantepo itu langsung terlihat dan itulah sebabnya walaupun dalam suasana sepinya tamu-tamu hotel namun Ibu Meri sebagai pemilik Hotel Lembang itu memberi perhatian yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa bagi petugas-petugas kebersihan kita. Ini sebagai contoh bagi hotel-hotel lain di Toraja Utara bahwa kepedulian seperti ini, ini baik. Kita sebagai mitra pemerintah menemukan rasa kepedulian, terutama kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi, Bapak Corona dan semuanya bukan sampai disini saja ya, tapi berkelanjutan karena saat ini memang kepedulian dari kita sangat dibutuhkan.